Hai guys so welcome back to my YouTube channel jadi kembali lagi sama aku Chelsea di video kali ini selama quarantine day nah kalian pasti sering di rumah aja kan nah kalian kerja dari rumah atau sekolah dari rumah nah tentunya selama kalian di rumah kalian pasti butuh kayak camilan camilan snack snack gitu pas banget hari ini aku akan review satu makanan ini itu merupakan makanan dari Yogyakarta nah kira-kira di sini yang orang Jogja mana suaranya kalian ada yang bisa tepuk enggak hari ini aku akan review makanan khas Jogja apa jadi hari ini aku akan review roti sisir khas Jogja ini tuh oleh-oleh khas Jogja gitu kebetulan banget beberapa hari lalu itu ada keluarga aku yang dari Jogja terus kasih aku oleh-oleh ini roti sisir Jogja ini satu box ini kayaknya udah hits dan terkenal banget ya di Jogja jadi kalau kalian yang orang Jogja atau kalian yang mau ke Jogja bingung cari oleh-oleh apa kalian bisa coba ini karena bagus banget dibuat oleh-oleh nih kalian bisa lihat boxnya kayak gini ini not bad sih bagus menurut aku terus lihat dong ini dalamnya ada enam varian roti sisir dan harinya aku bakal cobain satu persatu rasanya ini lucu banget yang aku punya ini kayak varian-varian rasa coklat keju gitu ya guys nah dia itu setahu aku ada dua jenis kayak kotak gitu yang pertama tuh kayak ini kayak keju coklat gitu lalu varian yang kedua itu kayak perdaging-dagingan gitu loh ya guys jadi kayak ada ayam terus ada beef ada smoke beef and cheese kayak gitu deh jadi satu kotaknya gini tuh kalau nggak salah Rp40.000an kalian bisa cek sendiri nanti untuk harganya dan bisa beli di Shopee juga ya guys tahu aku jadi kalian yang di luar Jogja kayak aku kalian bisa cobain pesen online nah itu lucu banget roti sisirnya kayak kecil-kecil gitu guys nih yang pertama ini ada cheese special terus yang kedua ada classic butter dari roti sisir tuh aku kayaknya yang paling suka classic butter ini sih tapi nggak tahu ini badannya enak atau enggak tapi biasanya kan pada umumnya roti sisir ya isinya cuma butter gitu di sini ada butter message juga terus ada ini doang aku juga penasaran ada tiramisu kayak jarum banget kan yang jual roti sisir ngeluarin banyak rasa apalagi ada isi daging-dagingnya gitu ini ini nanas terus yang terakhir coklat nih stikernya pun juga menarik sih kayak bagus gitu dari luar tuh kayak ada bau kopi-kopinya gitu loh guys kopinya ini lumayan empuk beneran kayak kopi gitu guys tiramisu nya kayak ada bintik-bintiknya gitu di krimnya krimnya kayak kentol gitu agak kayak gimana kayak seret nggak kayak gommy gitu ya krimnya rotinya not bad nggak terlalu manis oke aku kedua mau cobain yang classic butter aku tuh penggemar roti sisir dan biasanya tuh paling suka yang isi butter gitu karena originalnya gitu kan nah ini aku mau cobain Wow Hai baternya seperti biasa putih gitu enak aku suka yang baternya meskipun baternya menurut aku agak terlalu manis sedikit tapi testur baternya aku suka kayak foamy-foamy gitu nah kenapa aku tuh suka yang berbau foamy-foamy gitu loh guys kalian tahu kan foamy-foamy itu kayak whipped cream gitu loh kayak ngembang tersekturnya aku dimakan tuh kayak kayak busa gitu loh ini aku coba yang cheese Wow cheese-nya lumayan banyak isinya cheese-nya juga dikasih butter deh kayaknya kita coba ada umumnya nasin gitu next aku bakal cobain yang paling berat diantara varian-varian lainnya ini tuh kalau dipeka rotinya kayak paling berat paling berisi gara-gara isinya tuh nanas guys wih isi nanasnya banyak sih ini kalau kalian bisa lihat ini tuh kayak nanasnya nastar gitu loh cuma dimasukin ke dalam roti sisir FYI aku tuh bukan penggemar nanas jadi aku cobain dikit nggak nanasnya tuh kayak ada wangi-wanginya gitu loh kayak wangi kayak sejenis kayu manis atau apa gitu not bad aku suka aku bisa makan di nanasnya nanasnya tuh ada kan kayak asem-asemnya juga dari si nanas jadi nggak enak next aku akan cobain yang butter message-nya bener-bener terasa dan banyak juga message-nya enak sih message-nya di combine sama butter-nya enak untuk varian yang terakhir aku bakal cobain yang emm coklat aku nggak tahu coklatnya ini kayak apa sih wow coklatnya banyak guys tebel gitu aku jadi takut makannya soalnya biasanya makan coklat tuh bikin jerawatan makanya aku makan coklat tuh biasanya cuma dikit-dikit toh ini bukan message ya kayak kayak selai coklat gitu tapi nggak jauh beda sama si message mungkin kalau kalian yang suka bener-bener coklat mau makan coklatnya banyak bisa ambil yang rasa coklat tapi kalau menurut aku mungkin aku lebih pilih yang message tadi ini coklatnya kebanyakan aneh ya biasanya orang mau makan coklat itu yang banyak sedangkan aku cuma minta coklat dikit kayak coklat-coklat bener-bener selai coklat enak sih coklatnya bukan dark choco ya nggak pahit soalnya anyways tau aku ini kalau kalian nggak mau beli satu otak kalian juga bisa beli per biji kayak 7500an gitu kalian cek sendiri ya ada di IG-nya oke and the result is so far menurut aku karena aku nggak terlalu coklat adik yang butter message sama yang coklat itu kayak hampir mirip Paul gitu sama-sama coklat terus tiramisu nya aku juga kurang suka kopi jadinya aku nggak terlalu suka gimana gitu sama tiramisu nya untuk yang tiramisu tuh bau kopinya tuh kayak bau kopi hitam gitu loh guys lalu untuk yang cheese special ini menurutku kayak not that special karena kayak ya cuma kayak ju biasa gitu loh guys terus aku ekspektasinya yang paling tinggi tuh pengennya classic butter yang bakalan aku suka tapi menurut aku seperti aku bilang tadi tuh butternya menurutku agak kemanisan sedikit karena rotinya aja udah agak sedikit manis karena artinya tambah manis plus plus terus ya di luar ekspektasi aku aku nggak sedapa suka sama nanas tapi ini menurutku yang paling enak sih karena nanasnya itu asem-asem gitu dikombine sama rotinya yang manis jadinya nggak bikin enak sama sekali oke jadi that's all review nya hari ini dari aku I hope you guys enjoy this video don't forget to like, comment, and subscribe on my youtube channel see you on my next video guys, bye bye